hai oke ini barang-barang yang perlu kita siapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi di channel membocah kaktus ya kali ini saya akan sering cara semai biji kaktus ya untuk ya untuk media atau bahan-bahan yang diperlukan untuk media tanah ini saya pakai pumais satu pot pasir malang satu pot dan dua pot media tanam jadi ya langsung aja kita mulai campur Oke kita campur semuanya setelah itu kita aduk sampai rata Oke oh ya rupa tadi tambahkan dengan skam bakar ya satu pot jadi perbandingan saya pakai adalah pot Oke kita ratakan sampai semai benar-benar rata untuk media tanamnya ya untuk media tanam semai sendiri sebenarnya setiap orang punya cara atau metode sendiri ya temen-temen jadi ini bukan cara yang pakem mohon untuk eh apa saran atau kritik atau mungkin temen-temen punya media atau cara lain bisa komen di kolom komentar Oke kita ratakan dulu aja semuanya Sampai jumpa Oke selanjutnya sekarang kita siapkan wadahnya ya tentunya ini wadah plastik topes ya untuk bawahnya dilubangin jangan lupa dilubangin ya dikembang secukupnya langsung aja kita campur masukkan media semainya ke dalam topes ini ya kita padatkan aja jangan terlalu banyak juga jangan sampai menungkin topesnya biar ada selah udara nya diantara media tanam dan tutup topes nanti selanjutnya selanjutnya saya kasih apa dekastar ya untuk dekastar yang saya pakai ini dekastar seimbang ya maaf ya enggak susah untuk pemberian secukupnya aja nggak bisa terlalu banyak juga nggak baik secukupnya aja dikira-kira aja terutama biji kaktus yang mau disembahin dan di sesuaiin aja ada aturan patensi untuk dekastarnya untuk langkah selanjutnya kita lapisi tipis-tipis aja untuk dekastarnya setelah kita kasih dekastar tadi semuanya-manya secukupnya aja kita ratakan tanah ini Oke selanjutnya ini ya kita kasih sekam bakar yang dilembutkan ya yang dihalusin ya dikermus-kermus aja pakai tangan udah bisa halus kok kasih aja secukupnya buat pelapis aja di media tanam ini bisa banyak-banyak juga misalnya untuk kaktuskan untuk biji kan akarnya relatif maksudnya biar apa ya tenaga untuk biji keluar akar kan enggak enggak terlalu besar ya jadi dikasih apa sekam bakar yang halus ataupun media tanam bagian atas yang halus oke selanjutnya ini saya pakai ini maka tambahan dua topping aja media tanam jadi dia campuran apa ya sekam bakar kokopi humus campurlah banyak didapet di toko tanaman bilang aja media tanam jadi itu aja biasanya buat buah juga karena media tanamnya banyak yang kasar untuk yang ini kita pakai saringan biar yang bagian atasnya topengnya itu yang lembut aja versi akar mulai tunggu ya oke untuk cara semai sendiri saya udah berbagai macam cara sih metode saya pakai tinggal temen-temen temen-temen aja cari metode yang terbaik terup metode yang kira-kira paling cocok lah buat temen-temen soalnya yang penting kan kaktusnya tumbuh hingga seleksi metode yang bisa bikin kaktus itu lebih cepat tumbuh dibanding metode-metode lain karena sini faktor cuaca lokasi itu sangat berpengaruh untuk perkecambahan sih pijalan tes itu oke setelah itu mengantisipasi berjamur atau media tanam nanti berjamur sekarang kita rendam media tanam yang udah kita proses tadi di campuran B1 dan juga fungsi fungsida untuk campuran dan apa ya untuk apa namanya untuk ukurannya sesuai aja nanti di bungkusnya juga ada keterangannya kok untuk komposisinya Oke kita tunggu aja sampai fungsida dan campuran B1 ini benar-benar besok ke media tanam mungkin agak lama sih jadi mohon bersama Oh iya untuk sebenarnya buat temen-temen yang mungkin mau diatasnya nggak dikasih topping atau nggak dikasih apa ya media tanam halus itu juga sebenarnya enggak papa karena terkadang juga biji kaktus juga bisa tumbuh nggak ada patokan patent Kenapa sih saya pakai pakai apa jenis topping yang halus nah ini eksperimen saya sebenarnya biar biar kalau bisa bandingin metode yang terbaik gimana kaktus ini bisa tumbuh lebih cepat lebih sehat atau lebih apa bisa dievaluasi nanti yang metode yang lebih baik yang lebih cepat tunggu lagi Oke kalau sudah dirasa air sudah meresap rata ya bisa kita angkat kita bisa langsung semai biji kaktus ya oke oke untuk biji kaktus yang akan saya semai kali ini adalah lp hybrid ya maaf silangan antara lp dan juga ini Starfire maaf-maaf apa namanya lupa sender ya Starfire yang misalnya langsung aja kita tamburin sampai rata ya untuk biji kaktusnya tebarin aja kalau ukurannya sangat kecil sekali hati-hati aja rata biar nggak saling tumpuk waktu nanti udah mulai tumbuh si kaktus ini kali ini saya coba semai 200 biji untuk satu kan satu plastik tadi itu berisi sekitar 100 bijian oke ini saya semai lahan hati-hati jangan sampai tertinggal sayang banget gitu kalau ada biji-biji yang tertinggal ya ukurannya sangat kecil pelan-pelan aja nggak usah terburu-buru untuk semai sih biji ini oke selanjutnya bisa kita langsung tutup kita sungkup kita letakkan di tempat yang terduh ya jangan terkena sinar matahari langsung kalaupun terkena sinar matahari tempat terduh itu jangan full ya jadi seperti kayak pagi aja atau suri aja biar enggak enggak apa yang terbakar atau biar cuma cepat Oke ini untuk semain kaktus saya setelah satu minggu ya udah mulai ya untuk udah mulai berkecambang untuk kaktusnya udah mulai pecah apa bijinya untuk penyiraman saya biasanya satu minggu sekali untuk metode penyiraman saya bisa rendam seperti yang tadi cuma pakai campuran B1 aja air dan B1 ataupun kalau dikira media tanam udah mulai kering bisa langsung di rendam yang ada disiram si biji kaktus itu oke dan ini udah apa ya untuk umur dua minggu ya untuk sembayan saya umur dua minggu biji mulai banyak yang mulai berkecambang udah mulai padat untuk kedepan mungkin masih ada apa ya biji yang tumbuh mungkin tumbuh jadi buat teman-teman yang apa yang dirasa kenapa biji kaktusnya belum tumbuh atau belum pecah semuanya itu biasanya berbeda-beda waktunya ada yang apa ya ada yang butuh waktu lebih lama kayak satu minggu sampai empat minggu lah perkiraan waktu sih satu minggu sampai empat minggu itu pasti kalau itu dengan metode atau dengan step-step yang benar itu pasti biji akan tumbuh ya jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah jangan takut untuk mencoba semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati